5 titik longsor ini tersebar mulai dari km 16 sampai dengan km 18 jalur utama Trenggalek-Ponorogo di desa Ngelinggis, kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Material longsor berupa tanah, batu, serta pepohonan menutup total badan jalan. Akibatnya jalur yang menghubungkan Kabupaten Trenggalek menuju Ponorogo maupun Jawa Tengah terputus total. Peristiwa tanah longsor ini terjadi sejak Senin pukul 2 dini hari setelah wilayah Trenggalek digoyur hujan deras selama lebih dari 5 jam. Saat ini antrean kendaraan terjadi di kedua arah. Meskipun ada jalur alternatif, namun tidak direkomendasikan oleh pihak berwenang sebab kondisinya curam dan licin. Untuk alternatif memang ada, khususnya untuk kendaraan roda 2, tapi di bawah untuk menunggu dulu akses bisa dilewati karena jalur alternatif juga dalam kondisi licin. Jadi membahayakan dari masyarakat yang melewati situ, terutama yang di luar daerah. Saat ini tim gabungan tengah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk membersihkan material longsor, dengan memanfaatkan alat berat dan gergaji mesin. Kita sudah bersama unsur TNI, Polri, kemudian BBBD, termasuk Balai Besar Jalan Nasional, melaksanakan pembersihan longsoran, apakah itu kayu yang, mohon maaf, pohon yang tumbang, maupun tanah longsor. Dan saat ini kita perhatikan teman-teman dari PLN, ini sedang melakukan pembenaan, termasuk pembersihan tiang listrik yang robo. Ini yang kita lakukan, harapannya supaya nanti jalur kilometer antara 16-18 ini segera bisa dilalui. Sementara itu, akibat longsor ini sejumlah pengguna jalan harus mengantri berjam-jam untuk menunggu proses pembersihan. Kalau kencetis? Ponorogo. Sudah ngantri berapa lama? Sudah dari setengah 8. 8. Ini sering terjadi losur di lokasi sini? Sering sekali. Tidak kewat ke jalur alternatif? Tidak berani soalnya. Kenapa? Ya takut saja. Sulit deh jalurnya? Ya, soalnya kan ini musim hujan, jadi pasti jalur alternatif itu akan banyak sekali material-material juga dan kecil. Simon Bagus, Mohamed Herlambang, JTV